Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Di video kali ini, saya ingin meneruskan perawatan burung cendit MH yang kemarin saya dapatkan dari Ombyokan Dan saya yakin buat teman-teman pasti sudah nonton video unboxingnya ya, ketika pertama kali saya dapatkan burung ini Nah di video kemarin kan saya juga bilang, kalau burungnya itu akan saya karantina dulu kurang lebih selama 3 hari sampai dengan maksimal 5 hari Tapi ini baru berjalan 2 hari Dan saat ini akan saya lakukan proses perawatan Kenapa kok bisa lebih cepat karantinanya? Katanya kan 3 hari, kenapa sekarang 2 hari sudah mulai proses perawatan? Ya ini ada pengecualian ya teman-teman Jadi setelah saya pantau Karena burungnya itu sehat banget, kemudian makanya sangat lahap Yang intinya burung itu sudah sangat sehat dan siap untuk dilakukan perawatan Bahkan kemarin, ketika selesai saya membuat video unboxingnya Pada siang hari dan juga sore harinya, burung ini sudah terpantau bunyi Tapi sayangnya saya belum bisa mengambil video atau rekaman ketika burungnya itu berbunyi Maka dari itu saat ini saya putuskan untuk melakukan proses awal perawatan Karena kondisinya sudah sangat bagus sekali Dan untuk proses awal perawatan Yang akan saya terapkan kepada burung cendet MH ini Adalah melatihnya makan fur Dan kebetulan sekali burung ini dari tadi sore Pakannya sudah saya cabut Jadi pagi hari ini tidak ada pakang Dan burungnya pasti akan merasa lapar Dan mungkin ini bisa dikatakan dengan terapi lapar juga Agar nanti burungnya itu lebih cepat untuk makan fur Jadi harus kita buat sedikit lapar dulu Dan sebelum saya lakukan proses untuk pengeporanya Di sini saya akan mandikan burungnya dulu ya teman-teman Karena saya lihat burungnya itu cukup kotor Karena sepertinya burungnya juga cukup lama diombyokan Otomatis semua bulu-bulunya pasti kotor Terkena kotoran ketika dikandang ombyokan Dan untuk memandikannya sendiri nanti akan saya mandikan dengan sampo khusus ya teman-teman Yaitu sampo jati jajar Yang memang dikhususkan untuk memandikan burung Kenapa saya menggunakan sampo jati jajar ini? Ini bukan promosi ya teman-teman Tapi memang dari dulu saya itu sering sekali pakai ini Terutama untuk burung-burung bahan Yang baru saja kita dapatkan dari ombyokan Karena burungnya itu kotor Otomatis mungkin kutu-kutunya juga banyak Makanya saya mandikannya dengan sampo jati jajar seperti ini Untuk menghilangkan kutu Dan juga membersihkan kotoran yang ada di badan burungnya Oke dan sebelum saya memandikan burungnya Kita akan ambil dulu untuk alas sangkarnya Kemudian tidak lupa juga kita cabut untuk air minum Ataupun tempat extra foodingnya Dan sekarang langsung saja kita mandikan burung cendetnya Untuk mandinya sendiri kita bisa lakukan penyemprotan ya teman-teman Kita bisa gunakan semprotan ya teman-teman Tapi usahakan untuk tidak menyemprot pada bagian kepala Agar nanti airnya tidak masuk ke hidung Yang dapat menyebabkan burung menjadi sakit Jadi cukup area dada dan juga punggungnya saja Ataupun kalau teman-teman mau menyemprot bagian kepala Itu harus hati-hati Usahakan penyemprotannya dari atas Dan juga dari arah belakang Agar tidak mengenai bagian hidungnya langsung Oke teman-teman bisa dilihat disini Untuk mandinya sudah selesai ya Disini saya mandikan basah kuyuk seperti ini Tujuannya agar kutu-kutu dan juga kotoran yang ada di badannya itu Bisa hilang semua Dan setelah ini kita akan coba untuk berikan jangkrik ya teman-teman Karena dari tadi sore kan belum kita kasih makan Oke sekarang kita berikan jangkrik langsung Menggunakan tangan Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman Kalau burungnya besar kuyuk itu enak untuk memberikan pakannya Jadi kita kasih jangkrik pakai tangan langsung seperti ini Pasti burungnya akan lebih tenang dan tidak gerabakan Oke untuk jangkriknya kita kasih satu saja Dan setelah ini kita akan jemur burung cendetnya dulu Untuk penjemuran untuk burung-burung MH seperti ini Kita bisa lakukan di bawah ya teman-teman Tujuannya agar burung lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan Karena burung itu akan lebih sering berinteraksi dengan keadaan sekitarnya Contohnya seperti orang lewat, kendaraan, dan yang lainnya Sehingga lama-kelamaan membuat burung itu lebih tenang dan anteng Sehingga burung tidak terlalu giras Oke dan sekarang kita jemur dulu Tidak usah terlalu lama Pokoknya bulu-bulunya kering Langsung kita angkat Sambil menunggu burungnya kita jemur Sekarang saya akan siapkan untuk proses pengepurannya Untuk proses pengepuran Di sini saya gunakan medianya menggunakan ulat Hongkong ya teman-teman Dikarenakan kalau pakai kroto itu Di daerah saya itu cukup susah dapat krotonya Kemudian kroto saat ini juga agak jelek ya teman-teman Lebih banyak kroto besarnya Jadi cukup kita gunakan ulat Hongkong ya teman-teman Sebagai alternatifnya Kurang lebih seperti ini Nah jadi cukup kita sediakan cepuk besar Kita isi furnya seperempat cepuk Kemudian kita tambahkan ulat Hongkong Tapi untuk ulat Hongkongnya Kita harus potong kecil-kecil seperti ini Dan setelah itu teman-teman bisa aduk Sampai furnya itu menempel semua ke potongan ulat Hongkongnya Ya pokoknya kurang lebih seperti ini Tujuannya agar burung ketika memakan ulat Hongkongnya Secara tidak langsung burung juga akan merasakan Rasa dari furnya Sehingga ketika ulat Hongkongnya habis Burung akan mau mencicipi Sisa fur yang ada di cepuk pakannya Oke dan sekarang kita kembali ke burung cendeknya Oke teman-teman bisa dilihat disini ya Ini untuk burung cendeknya sudah selesai penjemuran Bulu-bulunya semua sudah kering Ini tadi penjemurannya sekitar 30 menit Pokoknya ketika sudah kering seperti ini langsung kita angkat Dan setelah ini tinggal kita berikan racikan pakan Yang sudah kita buat tadi Yaitu campuran fur dan juga potongan ulat Hongkong Nah disini teman-teman bisa lihat ya Karena burungnya sudah saya terapi lapar dari sore Pakannya saya cabut Pagi hari tidak ada makanan Kemudian kita mandikan kita jembur Sekarang burungnya merasa sangat kelaparan Sehingga ketika kita berikan Racikan seperti itu tadi burungnya langsung mau makan Nah pengepuran seperti ini sebenarnya tidak membutuhkan waktu lama Selama burungnya itu sehat dan makannya lahat Ya mungkin maksimal hanya 2 hari saja Dan itu nanti burung sudah mau makan for total Nah karena proses pengepurannya itu adalah pagi hari Maka nanti siang hari dan juga sore hari kita lihat lagi Terutama di bagian kotorannya Kalau kotorannya sudah menggumpal padat Kemudian warnanya juga sama seperti warna furnya Maka bisa dipastikan burungnya sudah makan fur Dan untuk pemberian ulat Hongkongnya bisa kita stop Dan hanya disediakan fur saja Tapi jika belum Bahkan sampai sore hari belum ada tanda-tanda burungnya makan fur Dan kotorannya itu masih berwarna putih Atau kotoran memakan hewan Maka teman-teman bisa berikan saja Jangkrik sampai dia itu kenyang Itu pada sore harinya Tujuannya agar burung tidak lemas Tapi tetap untuk pakannya sore hari kita cabut Sehingga besok paginya Kita bisa mulai lagi proses pengepuran Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman Untuk proses awal perawatan dari burung cendet MH Jadi semuanya itu membutuhkan proses Dan ada step by stepnya Jadi yang pertama kita karantina Yang kedua pelatihan makan fur Seperti yang saya jelaskan tadi Dan setelah burungnya makan fur Barulah kita ke tahap selanjutnya Yaitu penjinakan Jadi semua itu bertahap Dan prosesnya juga membutuhkan waktu Karena yang kita rawat adalah Burung muda hutan atau tangkapan hutan Sehingga prosesnya akan membutuhkan waktu yang lebih lama Tapi tetap untuk selanjutnya Akan terus saya update ya teman-teman Untuk perkembangan dari burung ini Agar teman-teman yang memiliki burung cendet MH di rumah Mungkin bisa menjadikan ini sebagai referensi di rumah Oke sekian dulu untuk video kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat Edukasi dan juga informasi Untuk teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah nonton sampai habis Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kicau